kalau ulama boleh berpolitik gak saya tidak menduga pertanyaan ini akan ditujukan ke saya ya kalau kesini gak aneh ini kan politikus ya sekarang ke ulama yang asli bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW di kota Makkah tidak ada sholat berjamaah karena khawatir akan diserang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan kenapa? karena Nabi tidak punya kekuasaan tapi ketika setelah sampai ke kota Madinah Nabi punya kekuasaan selesai sholat Nabi malah bisa melihat inspeksi ke belakang Ashrahi Dunpulan, Ashrahi Dunpulan, Ashrahi Dunpulan mana sepulat? kenapa tidak datang sholat berjamaah? itulah yang tidak bisa saya lakukan karena saya tidak punya kekuasaan tapi kalau imamnya gubernur dia bisa tanya mana kepala dinas, mana kamar badan, mana kepala kantor, mana kepala wilayah dia bisa cek apalagi kalau setelah gubernur jadi presiden saya sebagai moderator harus netral hadirin hanya mengalih-ngalihkan pempertanyaan yang mengarah begitulah hebatnya kekuasaan ini saya cerita, beliau sudah jadi tapi kemarin saya baru digosipin saja tidak gampang ternyata Pak Aak Aakim, calon gubernur jawab pada uh, rapat para relawan ngumpul itu seperti yang itu tuh apa? UAS tim sahabat UAS sahabat UAS ada tuh rapat mual Pak mual iya rapat sampai jam 12 malam relawan pusing saya ini te belum juga daftar sudah mual yang kedua yang paling berat buat saya Pak sesudah rapat-rapat terus saya harus menjalin silaturahim saya harus cerah ke sana sini demi supaya orang tahu saya supaya orang milih saya silahkan saya gak ada pahalanya ya wah gawat nih saya gak sanggup itu begini yang ketiga suka ngobrolin orang lain yang kandidat itu begini ini kan saya bisa ghibah taluk aja ampun gak kuat saya sih pasti bukan makom saya ada makom orang yang lebih tangguh yang bisa menjalani ini tanpa kotor hati itu pasti seorang ulama gitu udahlah hadirin ngerti aja gak usah tepuk tangan deham la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ma lana rabbun sigha selamat menikmati